Ya, kemarin saya kan udah review dari Poco M5 ya, disitu tuh handphonenya sih bagus, desainnya saya suka, cuma saya tuh merasa kurang banget sama RAM-nya, padahal tuh Helio G99 sebuah chipset yang bagus, tapi buat saya ya performanya jadi nggak keluar maksimal karena RAM-nya kurang. Dan saya lebih memilih handphone ini setelah mereview itu. Nah, handphone apa itu? Mari kita buka bersama. Dan ini dia HP-nya yang saya maksud lebih baik dari Poco M5 ya, jadi Poco M5s. Dan handphone ini sekarang tuh harganya untuk yang varian 464 itu ada di harga 2,3, kalau kalian belinya offline. Kalau kalian belinya offline tuh 2,3 untuk yang 464, lalu untuk yang 6x128 ada di harga 2,6. Kalau kalian belinya online itu bisa lebih murah lagi, sekitar 100 ya, kurang lebih. Nah, seperti ini penampakan dari box-nya ya, Poco M5s, walaupun telat tidak apa-apa, karena ini masih bisa dibilang HP yang menarik. Seperti ini penampakan dari box-nya. Dan ini adalah unit grey 6x128. Kita buka aja dulu. Nah, ini dia handphone-nya dan disclaimer aja, ini adalah unit yang dipinjami oleh pihak Poco. Tapi saya di sini nggak dibayar ya, saya cuma dipinjami produk aja buat review. Kemarin sih mau pinjami saya yang Poco M5 ya, cuma kan karena saya udah review, terus saya bilangnya ya, yang Poco M5s aja bisa nggak gitu kan, daripada saya review 2 kali kan ngapain gitu kan. Dan akhirnya ini saya dipinjami oleh produk dari pihak Poco ya. Jadi, disclaimer aja dulu. Dan seperti ini smartphone-nya. Nah, di sini bisa kalian lihat ya, handphone-nya persis banget dengan Redmi Note 10s tahun 2021 ya. Cuma di sini ada tulisan, ada tulisan Poco di sebelah sini nih, baru. Kayak ada tambahan pen aja sih sebetulnya, tapi sisanya sama banget. Dan di tahun 2021 itu Xiaomi bikin HP Redmi Note 10s tuh versinya compact banget. Dan saya masih ingat di sini, bump kameranya ini disebut, desainnya adalah EVOL, EVOL Design. EVOL tuh kalau dibalik tuh love ya, tapi nggak tau deh itu maksudnya apa. Tapi, tahun-tahun segitu buat saya sih, semasuk HP yang bagus karena dia tipis. Tipis, ringan, dan nyaman di genggaman. Ini beratnya cuma ada di 170-an gram aja. Dan dia udah curve semua di sini, bisa dilihat ada grill speakernya atas-bawah, double stereo speaker, type-C, lubang audio jack, mic di atas dan di bawah, serta infrared, dan masih ada fingerprint yang menyatu dengan tombol power tentunya. Terus kan katanya nggak ada kabel, eh nggak ada kepala chargernya ya? Coba deh kita cek di sini. Kok, box-nya kok agak gede segini gitu kan? Aku kira bakal kecil. Tapi sih memang katanya nggak ada kepala chargernya di sini. Tuh bener, cuma ada kabelnya aja. Tidak ada apa-apa lagi. Tidak ada sesuatu di sini. Ya, sudah lah ya, memang tahun kemarin memang beberapa brand smartphone juga mulai menghilangkan charger di seri-seri yang entry atau mid. Dan untuk seri Poco ini kebagian di Poco M5s. Terus di sini ya biasa ya, ada SIM ejector tentu, terus ada jelly case. Jelly case ini pasti isinya ya ada ucapan selamat datang dari Bung Andi, stiker dari Poco, terus juga ada kartu garansi biasanya. Masih komplit semua ya. Cuma yang plastik smartphone-nya di sini sudah nggak ada, udah dicabut. But it's okay, no problem. Mari kita bungkus kembali dengan rapi. Dan mari kita hidupkan tombol power-nya. Nah, ini adalah kali kedua saya dapat unit yang dipinjamkan oleh pihak Poco ya. Dan kalau dipinjamkan itu nggak dikasih, itu nanti dikembalikan juga. Soalnya ini cuma udah dipinjamkan buat di-review aja. Tapi kalau yang kemarin kan yang dipinjamin pertama itu ada di Poco E4 GT, itu masih kondisinya masih brand new banget. Kalau ini kondisinya tadi udah terbuka, segelnya juga. Di sini juga udah dicopot juga plastik pelindungnya. Cuma di sini ya untungnya masih ada screen protector-nya nih. Lumayan. Jadi kita setting-setting aja dulu. Dan ini adalah tampilan dari smartphone Poco M5s setelah saya install-install ya. Ya, seperti ini sih. Ini udah nggak perlu dilihat lagi sih sebetulnya ya. Cuma marilah kita lihat setting-nya dulu. Nah, untuk smartphone-nya ini pake MIUI 13.0.2, terus MIUI Global, udah Android 12, terus untuk keseluruhan spesifikasi dia pake RAM 6GB, ini varian tertingginya. Terus ada extended RAM 2GB, jadi dia pake Mediatek Helio G95 dengan nanometer, manufakturnya ada di 12 nanometer, octa-core. Dan modelnya ada seperti ini, ya seperti ini aja. Dan untuk penyimpanannya di awal kalian menghidupkan udah terpakai 21. 21,9GB alias 22GB. Ini apa nih? Dibebaskan 3byte. Nggak ngefek sih, nggak usah ya. Nah, kalau saya pegang ini tuh beneran teringat Redmi Note 10 di tahun 2021. Soalnya ya, ini beneran feel-nya sama banget, mirip banget. Nggak jelek sih, ini enak nih, karena dia curve, enak digenggam, nggak pake mode kotak-mengkotak. Ini enak, dia nggak terlalu berat, di bawah 180 gram. Terus juga ada kameranya. Nah, ini nih. Nah, dia ada kamera ultrawide ada, kamera utama ada, kamera zoom digital 2x, terus ada kamera makro juga. Buat kalian yang mau foto-foto makro, yang deket-deket kayak gini, ya kan? Kelihatan banget. Spread. Dan hasilnya juga udah cukup oke sih. Lalu, untuk Helio G95 ini memang bukan sebuah chipset yang terbaru, kayak Helio G99 atau Helio G96, ya kan? Cuma, di sini tuh asiknya, videonya ini udah sesuai permintaan kalian. Lihat, dia bisa rekam hingga 4K 30fps. Terus juga bisa 1080p 60fps, di mana handphone tahun lalu Xiaomi Redmi aja lah. Dan Poco kebanyakan di 1080p 30fps. Memang ini bukan sebuah chipset yang baru, tapi optimalisasinya tuh udah bagus banget, gitu loh. Terus kalau videonya yang kamera depan bisa sampai, oh, kalau yang depan cuma 1080p 30fps aja. Tapi kan yang kamera belakang ada 4K ya, jadi banyak orang akan lebih menarik. Berikan berikut sampel, foto, dan sedikit video dari Poco M5s. Ini adalah perekaman 1080p 30fps dari Poco M5s, seperti ini. Kalau ada wajah tuh, mesti ya, mesti langitnya langsung putih gitu. Perubahan kelihatan, hilang. Yaitu, harus memilih antara fokus wajah atau fokus background. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kalau saya sih, seren saya ya, kalian beli yang RAM 6GB aja, karena itu akan RAM-nya lebih cukup ya. Karena RAM 4GB tuh saya bilang di MIUI udah terlalu penuh, terlalu sesak, nggak optimal, percuma. Beli yang RAM 6 pasti lebih asik. Dan di sini, untuk Poco M5s, bisa kalian lihat dia udah pake layar AMOLED ya, jadi angle view-nya bagus, terus juga udah pekat warna hitamnya. Ya, mantep lah ini kalau yang namanya layar AMOLED ya. Jika dibandingkan dengan handphone-handphone tahun lalu sih, emang handphone-handphone tahun 2021 jauh lebih menarik daripada tahun 2022. Salah satunya ya ini, jadi segitu aja review unboxing yang bisa saya berikan ya. Saya bakal review ini dalam beberapa hari, jadi stay tune aja sambil kita sembari nunggu handphone terbaru dari Poco, yaitu Poco seri X. Nggak tau nih X5 atau X5 Pro, tapi stay tune aja. Dan kita juga menanti Redmi Note 12 seri yang saya duga bakal ada di bulan Maret, karena Mr. Wentao sudah bilang seperti itu ketika dikutip pada detik.com. Jadi segitu aja videonya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir dan sampai bertemu di video berikutnya. Nah, ini dia. Poco F4, Poco M5s. Ciu, cuu, cuu. Poco M5s. Poco M5s.